Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Baik ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan Materi Kitab Umdatul Mar'ah Karya Sheikh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat Amin, Allahumma amin Silakan dibuka halaman 161 Dan munggu ibu dipimpin untuk dibaca Hadis ke 87 Ibu-ibu seperti biasa Coba tengok kanan-kiri Buk menawi ada teman kita yang baru datang Diajak ya, diajak untuk barengan Ya, Masya Allah Terima kasih yang sudah peduli Jazakillahu khair Terima kasih Masya Allah Yang membahas tentang Apakah boleh seorang wanita bekerja Jadi kan ini umu salaman nih Ada harta Dan harta wanita itu bisa didapatkan dari dua Dua kemungkinan Yang pertama Kemungkinan dari hasil warisan yang diberikan oleh orang tuanya Ya, yang kedua adalah dengan bekerja Gih boten ibu-ibu Gih Kalau ada seorang wanita Ya, dia ini adalah putri sematawayang Misal Orang tuanya dulu tajir melintir Ya, tajir melintir ya Tidaklah dia mendapatkan warisan Kecuali pasti banyak Ya, karena dia anak sematawayang Maka ketika seorang wanita Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya Dan menikah dengan seorang laki-laki Kemudian Allah takdirkan Ya, misalnya contohnya Di dalam kehidupan rumah tangganya itu Allah uji dengan ekonomi Misalnya suaminya bekerja Tapi ternyata hasilnya belum mencukupi Untuk kebutuhan rumah tangganya Maka apakah boleh Seorang wanita ini Yang tadi punya harta warisan dari orang tuanya Apakah boleh membagi Hartanya untuk Keberlangsungan rumah tangganya Maka di dalam Islam diatur Bahwa yang demikian adalah Diperbolehkan Bahkan dihitung sebagai sedekah Jadi Masya Allah ya Itu luar biasa itu Wanita-wanita yang mulia Wanita-wanita yang dermawan Yang mau menginfakkan hartanya Untuk membantu Kehidupan rumah tangganya Dan wanita-wanita yang seperti ini Masya Allah adalah wanita-wanita yang mulia Bagaimana tidak mulia Dia berusaha untuk Mengeluarkan hartanya Walaupun itu bukan kewajibannya Sejatinya dalam rumah tangga itu Yang berkewajiban memberi nafkah Siapa ibu-ibu? Laki-laki Ya kan? Seorang suami Tapi terkadang Seorang laki-laki ini Seorang suami ini Di uji Allah SWT Ada enggak Problem rumah tangga Yang Karena faktor ekonomi Akhirnya harus berpisah Banyak Masya Allah Banyak ya Saking banyaknya Sampai Saya kemarin menemukan buku Di rumah itu Wah ini cocok ini Untuk besok ini Punya Ustadz Zainal Abidin Masya Allah Sudah jadi dokter Dokter Zainal Abidin Ya Judulnya Problem solving rumah tangga Bagus ini Ya Jadi Di bukunya ini Bu Eni Pakai bahasa Indonesia Disini disebutkan bahwa Di antara problematika rumah tangga Adalah Banyaknya para istri Menggugat cerai Lihat Banyaknya Para istri Menggugat cerai Dengan alasan Sebenarnya Yang bisa didiskusikan Bersama Jadi Zaman sekarang itu Banyak sekali Para istri yang Kalau ada Problem dalam rumah tangganya Tidak bersabar dulu Tapi langsung mengambil Sebuah kesimpulan Pengen gugat Cerai Dan di zaman sekarang itu Zaman sudah terbalik-balik Bu Kalau dulu Dulu Yang namanya Perempuan itu punya Rasa malu yang Tinggi Zaman sekarang Zaman sekarang Zaman sudah terbolak-balik Zaman sekarang itu Yang namanya Perempuan Yang Nembak Laki-laki Betul Jadi saya kemarin Juga dapat kabar Dari wali murid Di tempat kami Itu beliau punya Anak laki-laki Kata ibunya Ustadz Ngeri-ngeri sekarang Ngeri kenapa bun Saya bilang ya Anak saya laki-laki US SMP Ditembak Sama enam perempuan Bukan ditembak ya Maksudnya Ditodong Sampai rebutan itu Lihat Zaman sekarang Jadi kalau dulu Yang namanya Perceraian itu Rata-rata Yang memutuskan Adalah para laki-laki Ini Bukan Zaman sekarang Siapa yang banyak tuh Di Di kasus Perceraian Orang yang Dicerai oleh suaminya Atau seorang istri Yang mengugat cerai Gugat cerai Masya Allah Jadi Ini zaman Sudah terbolak-balik Miras sudah dimana-mana Kemarin Di sini belum saya bilang ya Ya saya sampaikan ibu-ibu Yogyakarta lagi dapat musibah Apa diantara musibahnya Diserang Habis-habisan Outlet Miras Ya Saya Tahunya Ada tujuh Kemarin Saya ngisi di Mabak Terus Dibawa oleh Yang menjemput Panitia Usus aku mau penasaran IG-nya yang mana tuh Ustazah Saya tunjukkan Astagfirullahaladzim Di Bantul Sudah mau dibuka Lima Lima lagi Di Gunung Kidul Disitunya Mau Mau dibuka Tinggal menunggu Itu sampai di Papringan Wono Sari Ada sekitar 4 outlet lagi Nama outletnya ini ibu ya Saya Lihat sini Tuh outletnya Dan itu Satu kali 24 jam Bu ini Ada izinnya juga Jadi Kemarin Ada yang Berusaha masyarakat Untuk menolak Pas sampai di outletnya itu Pihak outlet Menunjukkan Bu ini Diizinkan Ada suratnya resmi Insya Allah Ibu-ibu Silahkan dibuka Nanti di IG Dan itu Ditemukan Di titik-titik rawan Kota Yogyakarta Dan Yogyakarta ini Yang paling banyak Jual apa disitu Bu Jual minuman keras Baik itu lokal Maupun impor Dengan disediakan Wanita-wanita yang Setengah telanjang Mari kita bantu Doa Semoga Allah Azzawajalla Menjadikan kota Yogyakarta ini Kota yang nyaman Kota yang aman Karena kalau miras Sudah masuk Maka keamanan Sudah Sudah Apa Sudah tidak lagi ada Kenapa Karena Orang kalau Sudah minum miras Itu artinya Akalnya sudah tertutup Dan kalau akalnya Sudah tertutup Maka ketika dia Melakukan kejahatan Tidak Dia sadari Kita berjuang Dalam doa-doa kita Semoga Allah Azzawajalla Memberikan Kepada kita semuanya Pemimpin yang salih Pemimpin yang baik Pemimpin yang adil Kepada Rakyatnya Wallahu'alam Siapa di belakang ini Yang jelas Dekengannya Dekengannya kuat ini Tahu dekengan Dekingannya Dekingan pusat Masya Allah Ya kita doakan Semoga Allah Memberikan kepada kita Semuanya Keselamatan Di dunia Dan di akhirat Baik Kita bacakan Tadi ya Sudah dibaca An ummi salamah Radiyallahu anha Qalat Dari ummu salamah Baik ibu-ibu Yuk Muroja Ummu salamah ini Siapa Bintar Ummu salamah Istrinya Abu Salamah Ibu-ibu bintar ya Masya Allah Betul Ummu salamah Istrinya Abu Salamah Ummu salamah adalah Seorang sahabiah Ya seorang sahabiah Karena beliau Beriman kepada Rasulullah s.a.w. Beriman kepada Allah Hidup sezaman Dengan Rasulullah s.a.w. Bahkan beliau Akhirnya Menjadi Ummahatul mu'minin Ummu salamah ini Akhirnya Ketika Abu Salamah Sudah meninggal Dunia Maka ummu salamah Dipersunting Oleh Rasulullah s.a.w. Dan ummu salamah Bagian dari Istri Rasulullah s.a.w. S.a.w. Maka kalau Istrinya Rasulullah Semuanya Adisebut dengan Ummahatul mu'minin Ada berapa Istrinya Rasulullah ibu-ibu? Sebelas Ya Sebelas yang disepakati oleh Ulama Dan ummu salamah Ini terkedal Dengan kecerdasannya Masya Allah Dengan kecerdasannya Yang Masya Allah Luar biasa Ya Jadi beliau itu Menjadi pendamping Rasulullah s.a.w. Dan Masya Allah Kalau kita Lihat Sirah para sahabi ya Maka kita akan Dapati Semua isi Rasulullah Punya kelebihan Masing-masing Ya Masya Allah Punya kelebihan Masing-masing Dari Ibunda Khadijah Sampai Meimunah Itu semuanya Punya kelebihan Masing-masing Semuanya Dan Masya Allah Termasuk diantaranya Ummu salamah Ummu salamah ini Termasuk Seorang wanita Yang mencoba Untuk memberikan Solusi kepada Rasulullah s.a.w. Ketika beliau Rasulullah s.a.w. Butuh dengan Pendapat istrinya Dan ini menunjukkan Bahwa kita Sebagai seorang istri Ketika suami kita Berdiskusi Dengan kita Maka kita Urun rembuk Ya Urun pendapat Menawi pendapat kita Diterima oleh suami kita Kan kita Sama suami itu Partner ya Bu Kita sama suami ini Teman Maksudnya teman itu Teman dalam hidup Maka terkadang Seorang suami juga Penat Ketika Mengalami sebuah Masalah yang cukup Pelik Siapa temannya untuk Dia ajak ngobrol? Istri Sebaliknya kita Sebagai seorang istri Terkadang menemukan Berbagai macam Masalah dalam kehidupan ini Siapa yang kita Percayai untuk kita Ajak ngobrol Bu? Suami Masya Allah Dan itulah Yang disebutkan Di dalam Islam Bahwa yang namanya Suami istri itu Diibaratkan Seperti pakaian Maksudnya bagaimana Us Pakaian Pakaian itu Untuk saling melengkapi Saling menutupi Masya Allah Tidak mengumbar Aibnya Jadi seorang istri Yang saliha Dia mencoba Untuk tidak mengumbar Aib suaminya Seorang istri Yang saliha Ia mencoba Untuk Menutupi Terlebih dahulu Apa-apa Yang ada Pada diri suaminya Ya Zaman sekarang Kalau ibu-ibu Kumpul sama Ibu-ibu Emak-emak Kumpul sama Emak-emak Kira-kira Ada enggak Yang jadi bahan obrolan Itu suaminya Masing-masing Ada Ya suamiku Kayak gini Suamiku Kayak gini Masya Allah Dan itu Masya Allah Ibu-ibu Jauh dari Apa yang diajarkan Di dalam islam Maka sudah Sepatutnya kita Kalau punya suami Dan kita Di uji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Akhlak suami Yang belum Bukan Bukan enggak bagus Belum bagus Maka Perkencang doa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doakan Suami kita Doakan Ya betapa banyak Seorang istri Yang menangis Di tengah malam Mendoakan suaminya Kemudian Tidak lama Kemudian Allah Azza wa Jalla Berikan hidayah Untuk suaminya Masya Allah Masya Allah Ya baik Kita kembali ke Umm Salamah Ya jadi Umm Salamah ini Adalah salah satu Isi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau berkata Kalat Beliau berkata Siapa yang berkata Umm Salamah Kultu Aku bertanya Kepada Rasulullah Dan ini menunjukkan Kecerdasan Umm Salamah Orang yang bertanya Ini adalah Orang yang cerdas Ya Maka biasakan Kalau kita tidak tahu Bertanya Maka Umm Salamah Bertanya Ya Rasulullah Dan ini menunjukkan Bahwa Umm Salamah Walaupun sudah jadi Isi Rasulullah Sesalam Beliau adalah Seorang istri yang tahu Atkan kedudukan Suaminya Suaminya adalah Seorang Rasul Utusan Allah Maka walaupun Maka walaupun Ya Umm Salamah ini Seorang Yang Akhirnya Jadi isi Rasulullah Maka beliau pun Memanggil Rasulullah Dengan Sebuah Panggilan Ya Rasulullah Masya Allah Ya Rasulullah Wahai Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah saya mendapatkan Pahala Lihat Dan ini menunjukkan Ibu-ibu Para sahabat Ridwanullahi Alayhim Dan para sahabat Radiyallahu Anhunna Jamian Yang mereka cari itu Adalah Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mereka Buru itu Negeri Akhirat Kenapa Karena banyak Di antara Pertanyaan Para sahabat Yang Mereka Tanyakan itu Adalah Berhubungan Dengan Amal Salih Ya Rasulullah Ayul A'mali Afdal Ya Rasulullah Amal Salih Apa yang Paling Bagus Ya Rasulullah Amal Salih Apa yang Bisa memasukkan Diriku Kedalam Syurga Begitu kan Sekali lagi Bahwa para Sahabat Para sahabat Ketika Berjumpa Dengan Rasulullah Sesalam Maka Mereka Bertanya Tentang Sesuatu Yang berhubungan Dengan Akhirat Ini Menunjukkan Bahwa Di antara Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang fokus Untuk Mengejar Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Makanya Pertanya Apakah Aku dapat Pahala Bukan Apakah Aku dapat Rumah Apakah Aku dapat Mobil Bukan Tapi Apakah Aku dapat Pahala Kapan Ditanyakan Oleh Keluarga Besar Atau Disini Kalau Saya Bagi-bagikan Bani Abi Salama Maksudnya Dikabilahnya Abu Salama Kalau Diterjemahkan Disini kan Untuk Anak-anak Abu Salama Jadi Sebenarnya Bukan hanya Anak-anaknya Tapi Keluarganya Abu Salama Karena Abu Salama Ini Terkenal Keluarganya Keluarga Besar Ibu-ibu Tahu Dimana Ketika Umu Salama Dan Abu Salama Akan Berpisah Waktu itu Abu Salama Mengajak Umu Salama Ke Yasrib Tapi Keluarga Besarnya Tidak Mengizinkan Dan Akhirnya Umu Salama Urung Untuk Pergi Ke Yasrib Dan Umu Salama Punya Anak Namanya Salama Dan Salama Ini Awalnya Tidak Diizinkan Bersama Umu Salama Siapa Yang Tidak Mengizinkan Keluarga Besarnya Abu Salama MashaAllah Maka Rasulullah Sallam mengatakan Maka Rasulullah Sallam mengatakan Silahkan Kamu sedekah Infakkan Hartamu Untuk Mereka Maka Kamupun Akan Mendapatkan Pahala Sedekahmu Akan Mendapatkan Pahala Infakmu Ya MasyaAllah Jadi Seorang Wanita Di dalam Islam Itu Sejatinya Juga Boleh Punya Harta Bahkan Dalam Islam Itu Enak Begini Kaidahnya Kalau Di depan Kita Ada Bapak Bapak Ada Suami Kita Maka Kaidahnya Begini Hartaku Hartaku Hartamu Hartaku Paling Banyak Mana Paling Banyak Ya Ku Itu Dalam Islam Harta Suami Harta Kita Tapi Giliran Harta Kita Jadi Tidak Boleh Seorang Suami Memaksa Istrinya Untuk Mengeluarkan Hartanya Yang Namanya Harta Seorang Wanita Dalam Islam Itu Adalah Milik Wanita Itu Sendiri Kecuali Tidak Ada Paksaan Kecuali Istrinya Relah Untuk Mengeluarkan Harta Tersebut Ya Dipakai Barang Barang Maka Itu Terhitung Sebagai Sedekah Masya Allah Jadi Luar Biasa Ya Islam Itu Mengatur Sedemikian Rupa Ya Nah Balik Lagi Ibu Berarti Seorang Istri Seorang Wanita Dia Mendapatkan Rata Dari Berapa Jalur Dua Yang Pertama Tadi Dari Mana Warisan Dan 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 Berpesan Wahai Para Istri Yang Punya Harta Baik Itu Harta Warisan Maupun Hari Hasil Bekerja Kalaulah Suami Kita Ternyata Belum Memberikan Harta Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Maka Tetap Hargai Suami Kita Tetap Muliakan Suami Kita Karena Suami Kita Itu Adalah Syurga Kita Atau Neraka Kita Banyak Para Wanita Yang Mereka Sudah Berhasil Mencari Uang Sendiri Dan Mereka Mengatakan Ya Sudah Saya Tanpamu Juga Bisa Hidup Betul Bahkan Saya Pernah Mendengar Seorang Wanita Ini Kisah Nyata Seorang Wanita Yang Dia Bekerja Sebagai Abdi Negara Dan Suaminya Seorang Pedagang Keliling Makanan Di Kampung Kampung Ya Allah Akhirnya Wanita Ini Kurang Menghargai Suaminya Ya Allah Lihat Itu Ada Kisah Begitu Maka Saya Tekankan Kembali Bahwa Wanita Kalau Punya Uang Ingat Ini Di Depan Mata Engkau Ada Seorang Laki Laki Yang Mana Kalau Engkau Berbakti Kepadanya Menghargai Dirinya Maka Syurga Menunggu Untuk Kita Masuki Bersama Tapi Sebaliknya Kalau Kita Tidak Menjadi Istri Yang Saliha Wali Iyadubillah Kita Menjadi Istri Yang Pembangkang Tidak Memuliakan Suami Kita Tidak Menghargai Suami Kita Maka Yang Ada Suami Kita Tidak Ridha Dan Akhirnya Wali Iyadubillah Menjadi Istri Yang Durhaka Jadi Bismillah Kita Berjuang Berjuang Sampai Kapan Jadi Istri Saliha Sampai Kita Meninggal Dunia Bisa Dua Menit Lagi Bisa Setengah Jam Lagi Bayangkan Kalau Kita Tetap Jadi Istri Saliha Tetap Jadi Istri Yang Patuh Kepada Suami Kita Suami Kita Ridha Ketika Kita Meninggal Dunia Maka Wallahi Pintu Surga Terbuka Lebar Bersabarlah Di Dunia Ini Cuman Sebentar Kita Itu Di Uji Dengan Berbagai Macam Ujian Begitulah Rasulullah Assalam Diuji Coba Lihat Bagaimana Ibunda Khadijah Radiyallahu Anha Coba Lihat Khadijah Ibunda Khadijah Beliau dulu Sebelum Menikah Dengan Rasulullah Assalam Punya Punya Bahkan Beliau Milyardernya Jaman Dulu Kalah Beliau Punya Harta Banyak Tapi Coba Lihat Dalam Kehidupan Khadijah Apakah Khadijah Pernah Mengoraskan Suara Di atas Suara Rasul Tidak Ya Allah Khadijah Itu Nanti Dibangunkan Istana Di syurga Dimana Istananya Itu Nanti Tidak ada Kebisingan Di dalamnya Waktu Kami Pergi Ke Musium Wahyu Di Kota Mekah Itu Yang Jadi Pemandu Bilang Kepada Jamaah Ya Jamaah Kenapa Ibunda Khadijah Ini Spesial Di Mata Allah Sampai Allah Menitipkan Salam Kepada Ibunda Khadijah Sampai Sampai Allah Membangunkan Istana Di syurganya Untuk Ibunda Khadijah Dimana Tidak ada Kebisingan Di dalamnya Ternyata Katanya Kuncinya Adalah Ibunda Khadijah Selama Menikah Dengan Rasulullah Sampai Beliau Tidak pernah Mengeraskan Suara Di atas Suara Rasul Pertanya Pertanyaan Untuk Kita Di rumah Kita Yang Suaranya Keras Kita Atau Suami Suami Masya Allah Pertanyaan Untuk Kita Masing-masing Apakah Ketika Suami Kita Mengucapkan Sesuatu Yang Mungkin Mungkin Itu Kita Tidak Menerimanya Apakah Kita Diam Sejenak Atau Kita Menghardiknya Karena Banyak Kaum Wanita Yang Kalau Suaminya Berbicara Dia Mulai Lebih Besar Lagi Suaranya Dan Ketahuilah Kalau Yang Namanya Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga Tidak Ada Yang Mengalah Sama Sekali Maka Yang Ada Adalah Bubar Barisan Maka Yang Ada Adalah Perceraian Maka Saya Sering Mengatakan Buk Ngalah Sebentar Ngalah Sebentar Kalau Ada Misalnya Pertengkaran Di Antara Suami Istri Maka Jangan Di Depan Anak Anak Yang Namanya Kehidupan Rumah Tangga Itu Kadang Berjalan Lancar Kadang Ada Batu Batu Kerikil Maka Bersabarlah Bersabarlah Kalau Kita Memang Masih Mencintai Suami Kita Ya Pertahankan Kenapa Ibu Ibu Karena Kalau Kita Menggugat Cerai Dari Suami Kita Belum Tentu Suami Panjenengan Nanti Lebih Baik Daripada Suami Kita Yang Sekarang Jadi Sedih Saya Sedih Kalau Lihat Ada Seorang Wanita Punya Anak Banyak Saya Baru Kemarin Diceritain Oleh Salah Satu Mahat Ini Suami Istri Punya Anak Lima Istrinya Punya Anak Lima Sama Suaminya Permasalah Sepele Tapi Istrinya Menggugat Cerai Dan Pergi Jauh Anak Sama Siapa Sama Suaminya Lima Coba Seorang Anak Kehilangan Sosok Ibu Siapa Yang Akan Mengurus Mereka Dan Masya Allah Banyak Yang Namanya Kehidupan Rumah Tangga Akhirnya Bertahan Karena Ingat Anak Dan Kehidupan Rumah Tangga Itu Akan Allah Langgengkan Kalau Di Antara Mereka Ada Yang Bersabar Dan Mengalah Maka Sudah Saatnya Ibu Kita Tidak Kemudian Saling Menang Menangan Sudah Kita Maafkan Kenapa Kita Memaafkan Bukan Karena Dia Tapi Karena Allah Kita Ngalah Bukan Karena Dia Tapi Karena Allah Dan Balik lagi Jadi sedih Baik Kalau Wanita Bekerja Contohnya Wanita Bekerja Maka Ada Beberapa Syarat Di Dalam Islam Yang Harus Dipenuhi Ini penting Juga Zaman Sekarang Banyak Wanita Bekerja Yang Pertama Mendapatkan Izin Dari Walinya Kalau Wanita Ini Belum Menikah Maka Dia Izin Dulu Kepada Orang Tuanya Kalau Wanita Ini Sudah Menikah Maka Izinnya Kepada Siapa Bu Suami Itu yang Pertama Yang Kedua Ketika Pekerjaan Itu Berada Di Luar Rumah Maka Pakailah Pakaian Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dianjurkan Di Dalam Agama Kita Minimal Menutup Aurat Dan Minimal Kita Ambil Batas Bahwa Wanita Semuanya Aurat Kecuali Muka Dan Lapak Tangan Itu Kata Imam Shafi Di Luar Salat Maka Batasannya Adalah Seluruh Tubuhnya Kecuali Muka Dan Lapak Tangan Minimal Itu Berarti Kalau Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dia Harus Pakai Kos Kaki Kenapa Karena Kaki Adalah Aurat Masya Allah Siapa yang Berkata Imam Shafi Kalau Kita Mengaku Kita Pengikut Madhab Imam Shafi Maka Imam Shafi Mengatakan Kakinya Wanita Itu Adalah Aurat Jadi Kalau Ada Wanita Misalnya Di Indonesia Kan Banyak Emak Jualan Di Pasar Ya Enggak Kalau Di Temur Tengah Yang Jualan Di Pasar Bapak Bapak Bu Yang Enggak Ada Ibu 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 Di Rumah Siapa Yang Di Pasar Kos kaki Jaga Kos kakinya Us Tapi Gimana Ya Us Pakai Kos kaki Itu Ribet Us Nanti Apalagi Hujan Basah Sekarang Ada Ya Yang Biar Kos kaki Sama Sepatunya Enggak Basah Kalau Hujan Itu Ada Ya Masya Allah Jadi Kalau Misalnya Kita Pas Hujan Deres Terus Kita Pakai Sepatu Pakai Kos Kaki Misalnya Kemudian Kita Mau Ke Outdoor Itu Enggak Basah Masya Allah Dan itu Ada Jadi Enggak Ada Alasan Ingat Bu Kita Mau Enak Di mana Enak Di dunia Atau Enak Di akhirat Di akhirat Di dunia Ini tempatnya Berjuang Maka Bismillah Ketika Pakai Kos kaki Ibu Ibu Bilang Ya Allah Saya Tutup Kaki Ini Untuk Mendapatkan Pahala Darimu Untuk Mendapatkan Ridho Darimu Ibu Ibu Keluar Berdagang Bekerja Misalnya Tiga Jam Empat Jam Selama Ibu Ibu Meniatkan Untuk Allah Maka Saldo Ibu Ibu Naik Masya Allah Jadi Niat Bu Niat Kalau Mau Menutup Aurat Niat Dulu Ya Baik Yang Ketiga Adalah Aman Dari Fitnah Terjaga Agamanya Terjaga Kesuciannya Nggak Lenjeh Di depan Para Laki-laki Tau Lenjeh Nggak Nah Kemayu Jadi Kalau Sampai Misalnya Dia Bekerja Dan Harus Berhadapan Dengan Kaum Laki-laki Maka Ya Sebatas Kita Bermu'amalah Saja Tidak Kemudian Kemayu Kemayu Kenapa Bu Karena Laki-laki Itu Banyak Yang Tergoda Dengan Wanita Diawali Dengan Suara Yang Mendayu Dayu Apalagi Misalnya Contoh Saling Cur Hat Maka Ini Juga Termasuk Fitnah Hati-hati Loh Ibu-ibu Banyak Para Laki-laki Yang Bekerja Terfitnah Dengan Teman Kantornya Dari Apa Awalnya Dari Chat Baru Kemarin Juga Saya Mendapati Seorang Istri Yang curhat Ke saya Curhat Ya Kodarullah Diuji oleh Suaminya Ya Oleh Allah Dengan Suaminya Apa Suaminya Lagi Dikejer-kejer Sama Wanita Akhirnya HP-nya itu Di Cloning Di Cloning Ya Masya Allah Ngeri ibu Dan bersyukurlah Ibu-ibu yang punya Suami wajahnya Pas-pasan Iya Bersyukur Kenapa Karena itu Yang mencintai kita Aja Iya Jadi gimana Kalau kita sudah dapat Suami yang ganteng Banyak didoakan Karena di luar sana Sekarang wanita itu Iya kan Dan Kasusnya ini Kasusnya Kasusnya pulana ini Yang ngejer tuh Anak ABG Betul Ya Allah Sekarang itu Bu banyak Anak ABG Ngejer bapak-bapak Nah Ini juga Kasus zaman sekarang Betul Coba ibu-ibu lihat Ngeri Kalau kita lihat Di luaran tuh Iya Maunya apa bu Ngejer bapak-bapak Yang sudah mapan Cuan Iya Mereka sudah Nggak lagi mikir Nanti pasangannya Sesama umur Kalau kita kan Masih begitu ya bu Nah kita nih Suaminya carilah Yang Lebih tua dua tahun Gitu ya bu ya Kan kita begitu Kita normal kan Lebih tua sepuluh tahun Ya nggak apa-apa Zaman sekarang Mau lebih tua dua lima Mau tiga puluh Mau kakek-kakek Ya Yang penting apa Cuan Ya Allah Ngeri bu Jadi kalau Ibu Mau melepas suami bekerja Banyak didoakan Sampai Ada seorang istri tuh Yang saking takutnya Dengan suaminya Katanya ustada Tanya ke saya Boleh nggak saya doakan Ya Allah Jauhkan suami saya Dari fitnah wanita Katanya Boleh Silahkan Dan Nyamanya fitnah wanita itu Ada dimana-mana Jangan merasa aman Karena sekarang itu Wanitanya ganti Ya Ganti bagaimana Ganti yang lebih agresif Ya Beda dengan kita Dulu malu-malu kita Ya Masya Allah Dan Masya Allah Orang-orang zaman dahulu Itu luar biasa Ya Baik Kemudian yang keempat Ketika pekerjaan itu Mengharuskan dia Keluar kota Maka Hendaklah Ditemani oleh Mahromnya Misalnya ada tugas Diluar Gitu ya Maka harus ditemani Mahromnya Kemudian yang kelima Tidak bertabar ruj Maksudnya tidak memakai parfum Ya hati-hati nih Biasanya kalau wanita-wanita Yang bekerja di luar Bahkan di tasnya itu Disanguni parfum Ya Ada parfumnya Dandan dulu Itu tabar ruj semuanya Ya Jadi kalau Wanita bekerja Dan itu pekerjaannya Di luar rumah Maka hati-hati Ya Tidak bertabar ruj Tidak memakai parfum Kenapa Kau tidak boleh memakai parfum Karena Barang siapa Seorang wanita Yang dia memakai parfum Tercium oleh Segolongan kaum laki-laki Maka dia tidak bisa Mencium bau syurga Ya Allah Padahal besok Yang namanya Bau aroma syurga Itu kita semua Pengen menciumnya Ya Maka jangan sampai Kita Melanggar Perintahnya Allah Dan Rasulnya Untuk sesuatu Kenikmatan yang fanah Ya Masya Allah Baik Sudah berapa ibu-ibu? Lima ya Baik Kemudian pekerjaan apa sih Yang cocok untuk kaum wanita? Pertama Nih Dokter kandungan Itu harusnya wanita Kenapa? Karena Ketika dokter kandungannya wanita Maka Yang melahirkan juga Wanita Jadi auratnya terjaga Ya ibu-ibu Kalau kita Mau melahirkan Selagi masih ada dokter wanita Cari dulu dokter wanita Ya Yang kedua Bidan Dokter kandungan Bidan Itu wanita Ya kenapa? Karena bidan ini urusannya dengan Melahirkan Yang ketiga Pengajar Pengajar Karena dulu Ibu-ibu Aisyah Radiyallahu anha Dan para sahabiah Masya Allah Mereka juga mengajar Ya Yang keempat Penulis Ya jadi Boleh seorang wanita Menulis sebuah karya Yang mana nanti karyanya Ketika Dia sudah meninggalkan Dunia yang mana ini Akan bermanfaat Bagi sesama muslimahnya Yang kelima Penjahit Laki-laki Menjahit Lebih rapi mana Sama wanita Hah? Laki-laki? Iya toh Padahal kalau Suruh Misalnya bikin gamis Kan biasanya wanita Wanita kan harusnya lebih sabar Berarti kalau zaman sekarang Laki-laki Malah lebih rapi Jadi penjahit Terbalik Karena yang namanya Jahit itu Butuh kesabaran Yang namanya Menyulam itu Butuh kesabaran Dan yang namanya Masalah sabar Biasanya Para wanita Baik Kemudian Berdagang Tapi tentunya Berdagang ini juga Ya Bisa dilakukan Dari dalam rumah Ya atau misal Jualan online Nah Ini kan banyak ya Sekarang ya Yang ketujuh Tata rias Kecantikan Perias Kita kayak lagi belajar Ini ya Belajar profesi Perias Ah Saya izin menyampaikan Ibu-ibu yang jadi perias Disini Boleh gak us jadi perias Boleh Tapi harus tahu ilmunya dulu Apa diantaranya Seorang perias Dia tidak boleh Nih Tidak boleh Ketika Mewarnai rambut Maka Dia warnai rambut itu Dengan warna hitam Walaupun perias Tidak boleh Kalau ada customer Atau pelanggan Yang minta diwarnai Warna hitam Tegas Maaf ya bu Saya seorang muslimah Botan sakit Dalam agama saya Ya Jangan pernah berpikir Nanti riskinya hilang Enggak Allah akan ganti Dengan yang lebih banyak Ya Dan bagi seorang perias Ingat Kalau lagi ngerias Ini alis Jangan di macem-macem Apalagi sampai di Krok Apalagi di sulam-sulam Itu juga tidak boleh Ya Loh gimana ya Uuskan mantenan itu Yang paling apike Alisnya Gitu ya bu ya Tapi ingat Dalam agama kita Nggak boleh Yang namanya Nyukur-nyukur alis Yang namanya Nyulam-nyulam Alis Ya Sudah terima aja Itu udah yang terbaik deh Ya Ibu nggak bisa bayangin Kenapa Rambut kita panjang Alis kita Nggak panjang Nah Coba Kalau rambut kita panjang Alis kita nih Bulu alis kita Ikut memanjang Bagaimana ibu mau nulis Ya nggak Bagaimana lagi Tukang gorengan Nah Yang dia harus Nguncir dulu ya Sudah Alhamdulillah Ini alis memang Yang terbaik dari Allah Sudah disesuaikan Dengan wajahnya Nggak usah lihat Wanita yang lain Oh Wanita yang lain Alisnya tebel us Gitu ya Saya kok alisnya Kasih sama Allah Saiprit Gitu ya Nggak apa-apa Sauprit gitu Sedikit Nggak apa-apa Itu sudah cocok Kemudian apa lagi Yang perias nih Yang paling ngeri nih Apa lagi Ada lagi Bulu mata Saya nggak tahu Hukum bulu mata Menyambung rambut Tapi nanti bisa dilepas kan Oh itu yang permanen Yang nggak boleh Kalau yang bisa dilepas Sebagian ulama membolehkan Ya Tapi ya saya juga takut ya bu Kalau lihat Orang bulu matanya itu Mencelat-mencelat Gitu Terus alisnya tebel Beneran Saya itu malah Astagfirullahaladzim Pernah itu saya jumpa Sama ibu-ibu Iya Menor banget gitu ya Bibirnya Masya Allah Merah Alisnya tebel Bulu matanya mencilat Terus Saya itu sampai kaget Astagfirullahaladzim Iya bener Jadi Masya Allah Ternyata Masya Allah wanita itu Sudah cantik Gitu ya Masya Allah Yang nggak boleh itu Menyambung rambut Itu nggak boleh Ini rambut disambung Itu nggak boleh Ya Allah bu ini rambut Juga sudah Masya Allah Yang terbaik dari Allah Iya kan Masya Allah Mewarnai rambut Boleh Tapi tidak dengan warna hitam Merah putih Hijau kuning boleh Iya Tapi tidak dengan warna Hitam Hati-hati ya perias ya Terus apalagi Oh iya Kutek-kutek Kalau ini hina Saya pakai Hina ini sesuatu Yang bisa hilang Kutek itu sebagian ulama Kutek yang permanen ya Itu tidak bisa Tidak diperbolehkan Kecuali Kalau misalnya Dalam keadaan haid Haid dan dia bisa Dihilangkan nanti Apalagi ya bu Sudah kan ya Cukup ya Perias ya Baik Menato badan Nah Itu juga Kadang kan ada diminta Sama perias Nato Tapi beda Kalau pakai hina Itu Nato tuh Pakai alat Ya Masya Allah Saya tuh bu Pernah lihat Wanita yang Taubat Dia pengen Dihilangkan Tatonya Itu udah insaf Masya Allah Itu di Pas waktu saya mengisi Di Mualaf Center Yogyakarta Jadi ada mbak-mbak Ikut kajian dulu tuh Sebelum dihilangin Tatonya Dan saya Lihat bu Ini Masya Allah Lembutnya Ya Allah tuh Yang menggerakkan Hati hambanya ya Itu wanita yang mau Ditato itu ketika Kajian saya nangis loh Yang lain gak ada yang nangis Bener-bener Allah sentuh dengan Hidayah Sampai saya tuh Pas ngisi kajian tuh Saya lihat Ini siapa wanita ini Gitu ya Pakai cana tapi hatinya Lembut Lembut Nangis Terus baru saya dikasih tau Sama wanita Us Yang tadi depan Ustada itu Dia kesini Mau ngilangin Tato Masya Allah Lihat Hidayah Allah sapa Allah sapa Wanita ini dengan hidayah Ya Masya Allah Siapa yang Menyangka ya Seorang wanita Yang tadinya Tatoan Kemudian dapat Hidayah Siapa yang mampu memberikan hidayah Allah Saya sering mengatakan Bu jangan remehkan Wanita-wanita muslimah Yang sekarang bermaksiat Doakan Doakan Bisa jadi Allah Berikan hidayah Ya bahkan mungkin Setelah Allah berikan hidayah Ternyata amal sholingnya Lebih banyak daripada kita Ya Baik Apalagi yang belum saya sebutkan Sudah ya Ah Ini juga bisa Bertani Misalnya Jual tanaman Atau tanaman Menanam Itu juga boleh Wanita Atau menyemai bibit Itu juga boleh Sampun G Baik Jadi Yang namanya wanita Itu di dalam islam Tidak Mutlak Tidak boleh bekerja Boleh bekerja Tapi dengan syarat Dan ketentuan Yang berlaku Kalau dia mau jadi pedagang Maka harus Mengilmui dulu Bagaimana Perdagangan Yang diatur Di dalam islam Dia harus Belajar dulu Mu'amalah Ya Kenapa Karena banyak saat ini Para pedagang Yang tidak tahu Ilmunya Termasuk Di antaranya Adalah Para pedagang Emas Zaman sekarang Banyak sekali Itu pedagang Emas Akhwati Fila Rahimani Warahimakun Allah Saat ini Allah Bukakan Dunia Rasulullah S.A.W. itu Sampai pernah Beliau itu Bersabda Yang aku takutkan Dari umatku itu Bukan kemiskinan Bukan Kata Rasulullah Tapi yang aku takutkan Dari umatku adalah Ketika dunia Dibuka oleh Allah Dan dengan dunianya Banyak orang Akhirnya bermaksiat Maka Bagi teman-teman Yang bermu'amalah Emas Tetap pegang Prinsip ini Sampai kapanpun Apa prinsipnya Di dalam Islam Yang namanya Jual beli emas Itu Yadan biyadin Apa itu Yadan biyadin Ini barang Ini uang Dan sekarang Banyak orang Mempermudah Beli emas Dengan transfer Dan barangnya Dikirim keesokan Harinya Ini tidak diperbolehkan Dan ada juga Yang mengatakan Ustazah Tapi kan sekarang Emas bukan menjadi Mata uang Itu syubahat Maka kalau Kalau kita pegang Prinsip ini Maka Allah akan Berikan kebarakan Dalam perniagaannya Pegang Ya Ibu-ibu Sekarang itu banyak loh Masya Allah para wanita Yang sudah mulai Berdagang emas Dan nanti yang Yang COD-an Yang mulai keliling Yang nganter-banter barang Itu biasanya Bapak-bapaknya Dari dalam rumah Tapi itu syaratnya Harus Ya dan biadin Ini uang Ini Barang Apa hikmahnya Hikmahnya Agar tidak tertipu Karena emas itu Terkadang Kalau tidak pegang langsung Tidak lihat langsung Barangnya Maka terkadang Bukan Sesuatu yang Kita harapkan Makanya penting Yang namanya Jual beli emas Itu harus Ya dan biadin Yang kedua Bagi emak-emak Ibu-ibu yang suka Beli emas Perhiasan Ini saya sampaikan Karena ini banyak sekali Kejadian nih Ya kemarin Belum lama ini Ada salah satu Sahabat kami Yang menikahkan putrinya Dan waktu itu Saya memang Berniat untuk Membelikan Perhiasan Di sebelah saya Ada ibu-ibu yang Mau jual emas Jadi beliau pakai Perhiasan Mau jual emas Caranya apa? Caranya tukar tambah Nah itu tidak boleh Tukar tambah Jadi ini saya jual Nanti saya beli yang baru Saya nambah berapa Itu tidak boleh Yang benar gimana Jual dulu Jual dulu Ini saya mau jual nih Anting saya Saya mau jual cincin saya nih Sekarang uangnya Kita terima dulu Oke sudah bu Sudah Baru ibu beli yang baru Tapi ribet Kita mau selamat Biasanya pihak emas Bilangnya gini Mau jual emas Mau beli Tinggal tambah Begitu Mereka kan Ibu-ibu ada gak yang pernah Kejadian begitu? Pernah Maka kita harus tahu Ilmunya Kalau mau jual beli emas Harus tahu ilmunya Kalau mau berjualan Harus tahu ilmunya Gak apa-apa Ribet sedikit Yang penting selamat Gak kena riba Karena nanti Kalau tadi Kita jual beli emas Kita transfer Emasnya besok Di antara Atau sore Di antara Ada waktu yang Yang tidak Tidak bersamaan Dengan uang Yang kita bayarkan Maka itu namanya Riba nasiah Masuk ke riba Iya Dan hari-hari ini tuh Hari dimana orang Banyak sekali yang 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 tidak tahu akan Pentingnya ilmu Agama Begitu ya bu ya Baik Kemudian Satu lagi ini Anjabir radiyallahu anhu Kala Kala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna iblisa Yadda'u arshahu Alal ma' Dari Jabir radiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda bahwa Iblis membangun Singgasananya Di atas lautan Jadi iblis Iblis itu bagian dari Jin yang nakal Jin yang Yang tidak Taat kepada Allah Jadi jin itu Jin itu ada dua Ada jin yang muslim Yang taat kepada Allah Ada jin Yang membangkang Maka jin yang Membangkang ini Namanya iblis Jadi jangan Dikit-dikit Jin itu disalahkan Jin itu ada yang muslim Jin ada yang Menonton ilmu Jin ada yang salat Jin ada yang ngaji Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diutus ke muka bumi ini Untuk berda'wah Kepada siapa Kepada manusia Dan kepada jin Apa kata Allah Azza wa jalla Wa maa khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun Dan yang namanya Iblis Itu adalah Jin yang membangkang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Thumma yab'asu sarayahu Maka iblis ini Rajanya jin Yang membangkang ini Mengutus para tentaranya Dan yang paling dekat Kedudukannya dengan iblis Adalah yang paling besar Fitnahnya Apa sih yang paling besar Fitnahnya itu Yang seperti apa Iblis ini Di antara tugasnya apa bu Apa tugasnya iblis Mengganggu manusia Termasuk di antaranya Kita mau ngaji Sudah niat dari semalam Saya mau ngaji Tiba-tiba Mau keluar rumah Belok kanan Ketempat ngaji Atau belok kiri Ke Kemana Jalan-jalan Ya Padahal udah dari Malam tuh udah niat Ya ini iblisnya lagi Engkoda nih Kalau kamu jalan-jalan Healing-healing Refreshing Kalau kamu di tempat ngaji Kepanasan Misal Maka ibu ketika ada bisikan itu Ibu langsung bilang gini Terus Saya mau Ngaji Bismillah Ya Allah tolonglah hamba Ya karena memang iblis itu begitu Terus aja Seorang wanita Yang dia maju mundur Gugat cerai itu Juga lagi Banyak tuh Oh iblisnya lagi Terus ya Syaitannya lagi Menggoda Masya Allah Maka kemudian Ma sonata syaiyan Kata iblisnya Ketika dilaporkan oleh Bala tentangnya Saya sudah Mengganggu Wanita yang tadinya Mau pakai jilbab Akhirnya gak pakai jilbab Bagus Bagus Ya kata-kata rajanya Bagus Saya nih Kata iblisnya Kata tentara iblisnya Saya nih Sudah bisa memisahkan Antara suami istri Wah Ini Ini apa bu Ini yang paling jagoan Di antara mereka Ini yang diagung-agungkan Oleh mereka Ya diangkatnya Iblis ini Dan rajanya mengatakan Ini yang kucari Ya Allah Fayudni min huwa yakul Nima anta Maka iblis Yang bisa Atau Dia berhasil Menceraikan Suami istri Memisahkan suami istri Inilah Yang Digadang-gadang Menjadi pemenang Ya Kamu hebat Dapat juara Dapat bintang Ya Siapa dia Iblis yang berhasil Menceraikan Rumah tangga Seseorang Atau iblis Yang berhasil Memisahkan Antara suami dan Istri Maka perceraian Dalam islam Itu adalah Sesuatu yang Dibenci Ya Bagaimana caranya Ketika Suami istri Menghadapi Problematika rumah tangga Maka di dalam islam Sudah diatur Sedemikian rupa Yang ada Dudukan Ya Antara Suami istri Tersebut Dan Hadirkan Pihak ketiga Yang sikoh Apa itu Sikoh bu Sikoh itu Yang terpercaya Ya Jangan Yang dihadirkan Wanita yang Comber mulutnya Misalnya Suami istri ini Punya problem Dihadirkan Teman istrinya Atau Teman suaminya Maka Bukannya Masalahnya Clear Masalahnya Selesai Malah jadi Mem Besar Ya Coba Hadirkan Orang yang sikoh Orang yang kira-kira Bisa memberikan solusi Suami dan istrinya Harus ada Masalahnya Bu Banyak Admin itu Kami itu Laporan dari admin Atau admina Yang Mau curhat Dan ini banyak Kisahnya Ustazah Bu Fulana Mau ketemu Mau ke rumah Mau konsultasi Coba tanya tentang apa Tentang rumah tangga Dulu bu Saya pernah Ya Seorang Wanita Ibu-ibu datang ke rumah Kira-kira Satu jam lebih lah Ngomongin Suaminya Blah-blah Setelah itu Saya bilang ke suami Kata suami saya Istriku Sekarang aku Melarangmu Udah Melarangmu Kalau sampai ada Wanita yang curhat Masalah rumah tangga Kecuali engkau Harus bilang Hadirkan suamimu Dan nanti kita Selesaikan bersama Saya dan Ustaz Hanan ada Istri dan suaminya Harus ada Masalahnya tuh Kadang Tidak bisa menghadirkan Keduanya Kan habis Waktunya bu Kalau kita Ya hanya mendengar Dari salah satu pihak Bisa jadi Seorang wanita Pengen bercerai Gara-gara Dia punya Tipe romantis Tapi suaminya Gak pernah Ngasih bunga Nah itu juga ada Ya jadi harus Dihadirkan kedua-duanya Sebenarnya Masalahnya apa Kalau sampai Atau kalau Zaman dulu Kodi Yang jadi pihak ketiga itu Kodi Kodi itu apa Hakim Ya jadi Hakim ini Di antara tugasnya Untuk mendengarkan Semua Problematika Yang ada Di masyarakat Ya termasuk Di dalamnya Problematika suami istri Ya Didengarkan Suaminya dulu Yang bilang Saya juga dulu pernah Menemukan kisah Akhirnya Karena saya sudah Dilarang Akhirnya Alhamdulillah Ibu ini Bisa menghadirkan Suaminya Yang ada Ketika suaminya Curhat Depan kita Apa yang ada Suaminya Membuktikan Fakta yang terjadi Ternyata istrinya Yang bermasalah Lihat bu Lihat Coba Dan ini terjadi Di tengah-tengah Masyarakat kita Maka ibu-ibu Kalau ada yang curhat Dari satu pihak Ya ibu-ibu Jangan langsung percaya Ya Kenapa? Karena kita gak tahu Dari pihak yang lain Harus dihadirkan Kedua-duanya Kalau sampai Belum Ada Solusi Dari suami istri ini Maka dalam Islam Dihadirkan keluarganya Dihadirkan keluarganya Baik itu dari pihak istri Maupun pihak Suami Dihadirkan Ya Nanti Apa kira-kira Solusinya Selain bercerai Apa? Kira-kira apa? Kalau menemukan Kalau Alhamdulillah Allah berikan solusi Maka Coba dulu Solusi yang ditawarkan Jangan langsung bercerai Baru kalau sudah Mandeg sana Mandeg sini Ya Sudah buntu jalannya Baru terakhir adalah Bercerai Dan itu mungkin Itu adalah Solusi yang terbaik Ya Kalau zaman sekarang Ibu-ibu banyak gak Para suami istri Ada masalah Problem Hanya sedikit saja Langsung bercerai Ada? Banyak Ya Jadi Sedih rasanya Kalau banyak Waliyyadubillah ya Para Muslim Muslimah Yang diuji oleh Allah Dengan perceraian Dalam rumah tangganya Semoga Allah Azza wa Jalla Menjadikan keluarga kita Keluarga yang Sakinah Mawadda wa rahmah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Keutuhan rumah tangga Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan keluarga Kau muslimin Keluarga yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Mutiara hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah Subhanahu wa ta'ala